Intro Hai semuanya Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia Yaitu Feral Bramasta dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Rabu dan juga Kamis Tepatnya pada tanggal 12-13 Oktober di tahun 2022 Dimana pada hari kemarin nama dari Feral Bramasta memberitahu kepada publik Bahwa sinertron dari Feral Bramasta bersama Fabi Rastanti akan segera tayang di channel televisi dari RCTI Dengan judul yang sangat simpel Karena aku sayang dimana judul ini sangat simpel ya teman-teman Tapi pada poster yang ditunjukkan hanya ada nama dari Feral Bramasta Fabi Rastanti bersama Aditya ya teman-teman Sedangkan nama dari Andres Adilio tidak ada Dan uniknya pada hari kemarin kegiatan dari Feral Bramasta Adalah melakukan kegiatan syuting di berbagai macam acara televisi Mengingat beberapa minggu ini Nama dari Feral Bramasta seringkali diundang menjadi bintang tamu di dalam berbagai macam acara stasiun televisi Bahkan setiap minggu nama dari Feral Bramasta juga melakukan kegiatan syuting di dalam acara Boys Don't Cry Jadi kita bisa menyimpulkan untuk beberapa bulan ini Nama dari Feral Bramasta lebih ingin fokus di dalam karirnya ya teman-teman Daripada di dalam hubungan asmara gitu ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman Kenapa ya Feral Bramasta disibukan untuk menata karirnya Karena semenjak Feral Bramasta fokus di berbagai macam pekerjaannya Sangat jarang Feral Bramasta berkomunikasi dengan pacarnya Ataupun istri idaman yang diinginkan oleh Feral Bramasta ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kita tunggu tanggal pernikahan ya? Kita tunggu tanggal pernikahan ya? Bu, apa nikah Bu? Bu, sium titinya Bu! Ini anak kita loh! Ini anak kita loh! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton!